Selamat menikmati 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 Yang 400 Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 200 jenis Q1 dan 200 jenis Q2 kalau misalnya dia tidak menjual dengan jumlah segitu maka keuntungannya tidak akan mencapai 34 ribu oke itu contoh yang pertama berikutnya contoh yang kedua oke soal kedua soal program linier yang kira-kira menurutkan high order thinking atau hots gitu ya, nah misalnya soal seperti ini, amel adalah siswa lulusan SMA Istama Lazar 18 yang ingin melanjutkan pendidikannya ke fakultas kedokteran UGM syarat dapat diterima di fakultas kedokteran tersebut harus lulus tes matematika dengan nilai tidak kurang dari 70 dan tes biologi dengan nilai tidak kurang dari 50 serta jumlah nilai matematika dan biologi tidak boleh kurang dari 130 ternyata jumlah nilai amel 2 kali nilai matematika dan 3 kali nilai biologi sama dengan X maka nilai minimal X-nya itu yang amel dapat terima supaya dia bisa diterima di fakultas UGM adalah berapa nah, pertama-tama kita bikin dulu model matematikanya ya tetap kita selalu buat model matematika kita lihat disini bilang nilai matematikanya tidak kurang dari 70 kita anggap itu adalah M matematika ya berarti M tidak kurang dari 70 berarti kita tulis M lebih besar dari 70 berikutnya tes biologi tidak kurang tes biologi tidak kurang dari 50 sama berarti B B berarti harus lebih besar dari 70 terus bilang juga jumlah nilai matematika dan biologi tidak kurang dari 130 berarti M tambah B berarti M tambah B tidak kurang berarti lebih dari 130 ini kan adalah model matematikanya atau fungsi kendalanya nah, tujuan kita adalah mencari nilai minimum ya jadi kita bisa bilang Z-nya dia atau X-nya ya karena sini tulisnya X oke, kita tulis X berarti X-nya disini yang kita ingin dapat adalah 2 kalinya nilai matematika tambah 3 kalinya nilai biologi supaya dia bisa lulus gitu ya nilai minimumnya berapa nih minimal sekecil-kecilnya berapa oke ini kita bisa gambarkan dulu daerah himpunan penyelesaiannya oke sekarang kita akan menggambarkan dulu daerah himpunan penyelesaiannya ya kita gambar dulu disini ini M-nya ini B-nya M tambah B bisa arti 130 berarti ini bisa kita tulis 0,130 dan 130,0 kan berarti ya taunya dari mana itu nah kamu nanti lihat ya ada di video sebelumnya loh itu cara membuat seperti ini nah berikutnya baru kita ambil batasannya ya dibilang disini M-nya lebih besar dari 70 anggap 70 disini lebih besar berarti ke kanan kan D-nya lebih besar dari 50 50 anggap disini ini juga ke atas berarti dari mana ada daerah asirnya ada disini ya kan nih daerah asirnya ada disini ya kan dapet dong titik pojoknya ini ada dua nih titik pojoknya ini kan daerah asirnya dapet langsung nih titik pojoknya berapa aja ya nih ya kan ini titik pojoknya nah jadi titik pojoknya di berapa aja ini udah ketauan nih 70, berapa oh masukin ke sini ke 130 70, seperti itu sih M-nya 70 berarti B-nya kita dapet berapa 60 ya 70, 60 yang ini Y-nya 50 atau sorry B-nya 50 berarti M-nya kita dapet berapa B-nya 50 berarti M-nya itu adalah 80 itu ya nah diantara 70, 60 dengan 80, 50 mana ya membuat ini lebih minimal kita masukin kan detik pojoknya udah dapet nih kita masukin disini substitusi ya yang 70, 60 sama 80, 50 kita substitusi M dulu ya berarti 2 kali M 140 ya ditambah 3 kali 60 180 ini kita dapet 320 nah sekarang kita masukin 2 kali 80 160 ditambah 3 kali 50 150 kita dapet disini 310 nah kita dapet kan nilainya mana yang minimal yang minimal adalah 310 oke jadi maka nilai minimal X agar M-nya dapat diterima di fakultas ini adalah 310 nah itu adalah salah satu contoh soal program linear yang hot maksudnya adalah high order thinking itu yang tidak biasa biasanya kita pakenya variable X dan Y nah ini agak dibedakan sedikit terus pertanyaannya juga agak dibedakan sedikit tapi intinya sama ya kan program linear intinya sama yang pertama kita bikin dulu model matematika tetap setelah itu kalau kalian perlu gambarkan gambarkan daerah impunan final sayanya cari titik pojoknya terus kalian uji titik pojok itu ke fungsi tujuannya selesai setelah itu ya sesuai dengan soalnya karena soalnya diminta nilai minimal X berarti kita cari yang minimal gitu ya oke jadi kalian intinya kalian harus belajar cara sistem pengerjaan program linearnya terurut gitu ya oke demikian contoh soalnya mudah-mudahan nanti kalian ulangan bisa ya mendapatkan nilai yang maksimal sesuai dengan yang kalian harapkan oke sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati